Tetapi kita juga harus mengantisipasi masa depan. Gandhi pernah mengatakan, masa lalu bersama saya, tapi saya tidak bersama masa lalu. Saya bersama masa kekinian, saya bisa membuat masa depan tetapi saya tidak di masa depan. Jadi kita tidak melupakan sejarah, tapi juga tidak buta terhadap fenomena masa depan. Karya-karya yang disimpan sebagai dokumentasi sejarah, sebagai dokumentasi rekaman perjalanan seseorang yang bisa kapan saja menjadi satu referensi. Bahwa muzeum Rudana selalu berupaya untuk membela kemodernan di dalam seni rupa ya. Dia tidak terfokus pada pameran tahunan, pada seni tradisional ya. Tidak ada memperjuangkan kehadiran seni rupa Indonesia di hadapan dunia internasional ya. Muzeum Rudana ya, kita mendapat satu gambaran yang cukup lengkap tentang situasi seni rupa Indonesia ya. Namun selalu ada kekurangan ya, kita ingin ya pajangan dengan ruang yang lebih besar lagi sebagai penggamat. Juga ingin lebih, mungkin lebih banyak informasi tentang seniman-seniman yang terpilih. Dan saya pikir yang agak penting berlaku untuk Rudana tapi juga untuk muzeum lain ya. Supaya segi informasi yang merupakan salah satu fungsi pokok dari muzeum, juga disediakan dalam bahasa Indonesia ya. Bahkan idealnya, bahkan boleh ada buku dalam bahasa Inggris yang sedikit mahal kita bisa fahami. Tapi idealnya ada versi Indonesia yang lebih murah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.